Pasca aksi perampokan sebuah money changer di Komplek Pertokohan Segitiga Emas, Jalan Bypass Murah Rai Kute, dengan kerugian hingga 811 juta rupiah, jajaran kepolisian masih memburu dan mendalami penyelidikan akan keberadaan pelaku. Kapolres Tadin Pasar, Kompas Polisi Hadi Purnomo mengatakan beberapa ciri-ciri pelaku telah dikantongi baik dari postur tubuh maupun warna pakaian yang digunakan saat beraksi. Namun sayang, saat itu raut wajah pelaku belum sempat diketahui dengan jelas, karena saat beraksi menggunakan helm. Hal itu diketahui berdasarkan hasil rekaman CCTV pada money changer tersebut, meski saat beraksi pelaku sempat mematikan server CCTV. yang terdeteksi adalah empat yang terdeteksi, yang mungkin bisa lebih. server di CCTV di dalam katanya di rusak dan? Iya, server dalam di rusak, jadi kita bisa dapat CCTV dari luar. Pakai senpi juga? Memang dari hasil keterangan saksi, bahwa yang bersangkutan membawa senpi. Senpi berupa, betulnya pemirip subgun, SM, pakai helm. Semuanya pakai helm. Empat orang menggunakan helm. Untuk saat ini, jajaran kepolisian masih memperdalam penyelidikan akan berlaku perampokan ini dengan kerugian hingga 811 juta. Apakah kelompok garung ada kesama dengan aksi perampokan di beberapa tempat sebelumnya yang belum terungkap atau aksi bobol ATM? Kepolisian masih dalam penyelidikan.